KPK memeriksa kantor Kementerian Perdagangan terkait dugaan kasus suap yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait dugaan gratifikasi dengan tersangka Bowo Sidik. Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita membantah bahwa dirinya pernah memberikan uang 2 miliar rupiah kepada Bowo Sidik Pangarso. Penggeledahan dilakukan dalam proses penyidikan dengan tersangka BSB. Kenapa? Karena dalam penyidikan dengan tersangka BSB ini ada 2 pokok perkara yang kami dalam. Pertama dugaan suap terkait dengan kerjasama PT Pilok dan PT HDK. Ini terkait dengan penangkutan pelayaran ya. Dan yang kedua dugaan penerimaan gratifikasi. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Kenapa dilakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan? Karena kami perlu melakukan tindakan. Tindakan awal pencarian-pencarian bukti yang kami duga. Buktinya itu ada di kantor Kementerian Perdagangan. Termasuk diantaranya di ruang Menteri Perdagangan. Tadi diamankan dengan dokumen. Ya, apa urusan ya? Saya ngasih duit. Jadi tidak ada pemberian uang itu? Dari saya yakin betul nggak ada. Soalnya kata dia terkait soal kuota impor, Pak. Dia nggak ada harus persetujuan. Dia bilang nggak ada ya? Dia bilang ada dari uang dari Bapak 2 miliar. Buktinya ada. Buktinya masukin ke amplop yang serangan pajar. Waduh. Dia dari Golkar, saya dari Nasdaq. Jadi ada kepentingan kemendak, Pak, di balik pemberian uang itu, Pak. Itu bener nggak, Pak? Yang memberikan izin saya, kan? Iya. Apa urusannya dia? Kenapa saya harus ngasih uang kepada orang lain? Saya yang memberi izin, kecuali dia yang memberi izin, kan?